Dua warga negara Polandia yang nekat camping di Pantai Purnama saat nyepi diserahkan ke imigrasi. Kantor imigrasi TPI kelas 1 Denpasar melalui Intel DAKIM menerima penyerahkan dua warga negara asing, WNA, asal Polandia. Dua WNA ini diserahkan pihak kepolisian Polsek Sukawati setelah ditemukan oleh pecalang dan bendesa adat Sukawati Kemah, camping di Balai Bengong, Pantai Purnama, Gianyar saat nyepi, Rabu 22 Maret 2022. Bahkan video ditemukannya dua warga negara Polandia itu sempat viral di media sosial. Dalam video dua WNA tersebut berdebat dengan aparat desa, Guna meredakan situasi dan menjaga kesucian hari raya nyepi, kedua WNA tersebut diamankan kemah Polsek Sukawati, kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi. Kedua WN Polandia tersebut adalah Karol Grabinski, menggunakan izin tinggal VOA yang berlaku sampai tanggal 29 Maret tahun 2023, dan Barbara Karina Walzak, menggunakan izin tinggal VOA dan berlaku sampai tanggal 29 Maret tahun 2023. Setelah serah terima dua warga negara asing tersebut dari anggota Polsek Sukawati ke anggota Inteldakim Kanim Denpasar, anggota tim Inteldakim akan melakukan proses lebih lanjut sesuai peraturan keimigrasian yang berlaku, terang Kepala Kantor Wilayah, Kakan Wil. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM, Bali, Anggiat Nabi Tupulu dalam siaran tertulisnya, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Pihaknya juga menyampaikan, penindakan terhadap kedua orang asing yang melakukan pelanggaran pada hari raya nyepi ini merupakan hasil kerjasama antara Pecalang Desa Adat Sukawati, Kepolisian Sektor Sukawati, dan Jajaran Imigrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pecalang dan Polsek Sukawati, dan saya mengharapkan kerjasama seperti ini untuk lebih ditingkatkan ke depannya. Segera laporkan kepada imigrasi jika ditemukan WNA yang melakukan pelanggaran. Kami akan tindak tegas WNA tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tutup Anggiat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,